Terkait dengan adanya ramai-ramai di sosial media ataupun di... Ambruknya atap di venue tembak PON 2024 terekam video hingga viral di media sosial. Kini peristiwa tersebut menjadi sorotan publik. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo pun buka suara terkait atap venue PON 2024 yang roboh tersebut. Dito Ariotejo memberikan penjelasan soal ambruknya atap venue cabang olahraga menembak pekan olahraga nasional 21 Aceh Sungut di Aceh Besar, Aceh, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Menurutnya, ada faktor cuaca ekstrim di balik peristiwa tersebut. Politikus Partai Golkar ini mengatakan, ambruknya atap venue itu terjadi saat sedang tidak ada pertandingan. Venue itu, menurut Dito, langsung diperbaiki oleh Kementerian PUPR. Ambruknya atap venue cabang olahraga menembak PON 21 Aceh Sumut terjadi pukul 9 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Dari video yang dikirimkan atlet kontingen Jawa Timur, Raffi Arofadir Gantari, terlihat beberapa atlet dan staff sedang merekam kondisi dalam bangunan yang bocor. Tiba-tiba, atap venue roboh dan jatuh bersamaan dengan air hujan. Sejumlah atlet dan staff berteriak dan berlari menghindar. Saat kejadian, kata Raffi, kondisi cuaca di Aceh sedang diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Bahkan, saat ini lapangan menembak ikut banjir. Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Legend TNI Purn Marsiano Norman, mengatakan, atap venue menembak ambruk akibat cuaca buruk. Terima kasih telah menonton!